Ini 100% Masalahnya kan cuma kumpulan yang nggak enak Bagi anak Kan mama lu udah ngomong ya Iya saya Ngomong aku pas aku bisa beri Sampai Gak biasa Gak biasa Gak biasa Gak biasa Gak biasa Gak biasa Aku tau ya Gak biasa Gak biasa Gini nih Gak biasa Gak biasa Gak biasa Gak biasa Gak biasa Pokoknya Dalam waktu 2 kali 24 jam Kalo duit ke gue Gak biasa Gak biasa Gak biasa Pak Badai Kenalkan ini Pak Mario Pak Presiden Pak Badai Nih Gigi emas Jual aja Gimana kurang Aduh lagi cepat Jangan Ape Mariam dibeli Amatur gajian Ya Malu dong Soap Bang Sabi Gitu-gitu Dia masih mikirin Kehormatan keluarga kita Astagfirullahaladzim Iye Mar Maafinnya Nihilaf Mar Mar Ada yang nyariin lu tuh Di luar Siapa? Badai Wah Kebetulan Biang Keroknya Nyamperin gue Sininya Gupain lu Lu mau ngejelasin Suatu di siang Kayaknya gak ada yang perlu lu jelasin Karena semuanya udah jelasin Dan gue udah tau siapa lu Dan nyokap lu sebenernya Setelah lu kecewain Jangan mentang-mentang Lu orang kaya Lu bisa beli keluarga gue Dengan harta lu Salam buat nyokap lu Kalau gue dan keluarga gue Gak butuh harta benda Dari dia Dan asal lu ya Kalau keluarga gue Gak bisa lu pengaruhi Setelah apa yang lu perbuat Cepiara Karena kita gak bego Lu harus inget Eh Mar Tunggu pak Gue gak tau soal ini Lagian nyokap gue juga Gak bakal berani Kalau gak didukung Boongkong lu Hah Jangan bawa boongkong gue Emang dasar nyokap lu aja yang Gak perlu dibalas lagi Jadi lebih baik Sekarang lu pergi dari sini Sebelum kekecewaan Gue berubah jadi marah Oke Gue terima kalau lu marah Tapi inget Gue gak pernah sengaja Bikin lu kecewa Lu bilang gak pernah sengaja Terus apa yang lu perbuat Cepiara Mendingan sekarang juga lu pergi Karena gue udah males Liat lu malam Adik Mar Mar Gue gak ada perasaan apapun Nama Tiara Dan Tiara juga tau itu Kita berdua tuh cuma korban Dari ambisi orang tua kita Mar Jadi lu jangan pernah nilai gue Serendah itu Dari ambisi orang tua Minta maaf Gara-garanya Lo sampe ribut sama Badar Nya gak boleh ngomong gitu Mar ngerti Nya pengen Mar hidup senang Dan berkecukupan Tapi gak gini caranya Nya paham Nya ngerti Harga diri kita Lebih dari apapun Di dunia ini Makanya Nya minta maaf Nya kelewat khawatir Nya lupa Lo lebih berhak Tentuin kebahagiaan lo sendiri Lebih dari apapun Di dunia ini Dia mau tanya Lo suka sama badai Lo suka sama badai kah Lo gak usah bohong Mer gak taunya Mer gak tau Lo gak bisa bohong Apa yang lo rasain Ya rasain Lo jangan lupa Lo lahir dari rahim gue Mer gak nyangka Minyak seperhatian ini Sama Mer Mer gak tetap Mutiara Dalam hatinya Terima kasih Terima kasih Nya, kalau Allah berkandang, Mer akan berjodoh sama Badai Doanya, selalu nyertain lo Maafin Mer, ya Nya Mer belum bisa bahagiainnya sama Babe Maafin Mernya Ha 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Abang, ngapain sih pagi-pagi daripada ribu, Teng? Yaelah, kan lo yang nyuruh Tuh, ada catatannya Tuh, kata Maisaro Hari ini utang bank Markum ke Cingret harus dibayar pake gigi emasnya Sapri tuh Iya, iya tau, Bang Kan gigi emasnya Sapri udah dikantongin sama abang Dia nyumbang abang buat tayar utang Udah liat dulu Macaci Macaci, macaci Lihat Maaf ya, adikku sayang adikku macac Lihat sini, Bang, biar si Marian mengerjain Bang, bukain Bukan Nyesak, nyesak Halo Halo Halo, Mar Ini Mario Aku dapet nomor kamu dari Mas Ciwang Ya, gue udah tau Ada apa? Kemarin kan seharusnya aku nantik kamu makan malam Tapi kan ga jadi Gimana kalo siang ini? Kamu ga kemana-mana kan? Ehm, ga tau juga deh Aku udah nanya ke Bukatika kok Kalo kamu baru ada jadwal Jumat ini kan? Gila, lo nanyain jadwal gue Iya lah, takut kan Ntar kalo kamu sibuk gimana? Ehm, kalo pegawai kecil kayak gue Ga mungkin sibuk lah Tapi kalo lo eksekutif kantoran Mungkin aja sibuk Ehm, tapi serius lo mau traktir gue? Ya kan, seharusnya dari kemarin pas gue ke rumah lo kan Gimana? Gue nyemput ya siang nih Ehm, yaudah Terserah lo aja Sip, see you later ya Oke Mar Nih, lo aja yang jual gigi emasnya Mang Sapri Ya, ntar duitnya lo bawa ke Cingret Iya Alhamdulillah ya enggak Gak nyangka Mang Sapri begitu bentuknya masih bisa nolong kita Kalo enggak Mbak Abi udah kena masalahnya Yaudah Cepetan jalan ya Iya Assalamualaikum Salam Eh, kiam aja ko lo Gak ada sopan-sopannya lo sama orang tua Kiam tangan kek Apaan nih? Kurang ngajar lo Lo gak mau modal Oh gak Sorry Mer mau kerja Assalamualaikum Alhamdulillah Selamat 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 Minggu lalu sih gak terlalu parah. Cuma dua sih. Satunya hotel bintang, satunya rumah. Kalau menurut saya, coba kalau kita turunin ke segmen menengah kebawah. Pasti lebih banyak peminatnya dan untungnya lebih besar. Aduh Cin, jangan dong ah. Eh gak mau tuh bedakin muka-muka yang berminyak. Aduh Mas, gak usah turun langsung. Order aja ke salon kecil. Nah Mas Ciwang, tinggal pantau aja. Lagian Mar, barang-barang kita kan malah semua. Mereka gak mungkin mampu deh. Nah justru itu Bu, gimana kalau harganya kita turunin dan kalau enggak kita order ke tempat lain. Kalau kita bisa jaga kualitas, gak masalah kok. Iya, Ibu sih terserah Bu aja Mar. Kalau gitu saya bikin desain promonya ya Bu. Om, kalau kau mau kelihatan profesional, kau tidak boleh melihat buku. Hukumnya menjadi makelar, kau harus tahu barang apa yang akan kau jual. Yang kedua, kau harus bisa menghapal di luar kepala. Mengenai spesifikasinya. Jangan nyontek di buku melulu. Iya, betul kata Bang Doner ini Bermarkum. Kalau cuma nyontek itu gampil, gampang. Kita tinggal lihat di TV, di iklan-iklan itu, koran juga bisa. Oh gitu ya. Btw, ada yang mau beli rumah gak nih? Kok ada? Ada. Kalau gitu, aku bawa orangnya sekarang. Boleh. Ada motor? Ada. Tahun 2000. Nih gua harganya. Kenal potnya dua lagi. Wah keren lah pokoknya. Bukan itu. Maksud aku, aku mau pinjam motor kau. Ada tidak? Oh. Aduh. Gua punya motor apa kagak ya? Oh, ada ada ada. Lagi dipakai si Sapri. Kita sewa aja yuk. Nah yuk. Kok aja? Yuk. Udah buruan. Enggak. Eh, Pak Markum. Itu kopi saya, Bang Markum. Saya yang mesen. Enak aja loh. Gua yang pesen nih. Bang Markum. Sampai kan itu tuh kopinya. Itu udah habis. Nah itu lah gitu. Kan sampai mesen luruh. Pada habis semua. Itu saya yang mesen. Cuar sama mbaknya. Kalau gak percetanya tuh. Ya udah. Tanggung dah. Gua aja minimum. Aduh. Baik, Pak. Akan saya tangan tangan nih. Ya. Ra. Ada yang mau aku ngomongin. Soal apa, Dai? Urusan pribadi apa urusan kantor? Kemarin aku ke rumah Mariam. Dai, maaf ya. Kita udah buat perjanjian. Kalau urusan pribadi gak kita bahas di kantor. Tapi ini soal kamu juga, Ra. Aku gak mau tau. Aturan tetep aturan. Terima kasih. Ayo mari, Pak. Mari, Pak. Nih. Ini yang mau dijual nih. Ini? Pak harganya berapa? Kalau kagak salah itu 1,5. Seratus lima puluh masuk ke hukum. Ini aja, Pak. Sudah murah kali itu. Udah raya begini. Udah ke tandang kambing lagi. Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Bapak kalau pulang malem-malem. Tinggalkan terus aja. Akan ketahuan ruangnya. Enggak? Emang tandanya berapa meter? Tiga puluh kilo. Tiga puluh kilo. Tiga puluh kilo. Tiga puluh kilo apa? Tiga puluh kilometer. Itu, Pak. Sama ajak selamatan, Bang. Aduh. Bentar, bentar, bentar ya. Panjangnya satu seperempat. Tingginya satu meter. Iya. Tadu, Tadu. Ini lo mau jual apa sih? Jual lo rumah? Apa kandang kambing? Ya kambing, Bang. Masa kandang-kandangnya yang mau dibeli sekalian? Masya Allah. Kumkum. Kami ini kemari mau beli rumah. Bukan beli kambing. Lalu bagaimana sih? Tadi katanya mau beli kambing di Bapak. Sekarang mau beli kandang-kandangnya. Mau beli rumahnya. Aku bilang beli rumah, bukan kambing. Siapa yang ngomong? Eh, eh, eh. Lo jangan merusak reputasi gue ya. Gue ini udah terkenal makelar di kampung ini. Tahu gak lo? Kalo sampe jatuh ntar gue tuntut lo. Yaudah, Kum. Aku capek ngomong sama kau. Kau aja yang betul. Aku yang salah. Udah, puas kau. Ya, puas dong ketahuan gue yang bener lo yang salah. Sekarang begini. Persekutnya mana? Urusannya gimana nih? Udah urusan depan ya urusan persekut dong. Gimana suruh capek-capek jalan kaki sana sini? Nih. Wah, semuanya. Udah, Pak. Udah kerjaan apa. Udah kerjaan sama lo. Tuh, susah kerjaan sama lo. Oh, stepor ko ngalah, sih. Ah, duk. Kau mau jual. Udah lupa. Udah, karting ternyata. Tuh, waduh. Udah lupa, kun. Pak. 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 Terima kasih. Percuma, Rak. Kamu kerjain juga gak bakal selesai. Kamu tuh butuh pegawai baru buat di bagian budgeting. Hire pegawai baru juga gak murah, Dai. Yaudah, Dai. Kita makan siang dulu, yuk. Aku belum pengen. Aku belum raja. Tapi aku maunya sama kamu, Rak. Aku serius, Dai. Aku belum mau makan. Yaudah. Aku tunggu di ruanganku, ya. Kalau kamu udah mau makan. Udah lumayan banyak nyak yang ditempel. Udah mulai rencet aja di ngerespon. Kamu gimana ya? Lu masang apaan kepadanya gue? Cuma masang pelajur doang, neng gak boleh. Gua tau gak? Kalau masang itu kepadanya, Lu harus bayar, dong. Ini rumah gue. Bayar? Masa pasang pulih 17 omaknya bayar? Iya, lak. Yaudah, makasih ya, bang. Isi. Eh, kemarah lagi. Ah, taruh. Depan gue bunyi. Terus, my caru. Alomar, kamu gak lupakan janji kamu sama aku? Kenapa sih lupa? Lu, Lan, gimana sih? Ya ampun, gue lagi di jalan. Oh, kebetulan gue lagi di kantor lu. Gimana? Mau gue jepun? Ehm, gimana ya? Teman-teman lagi apaan sih? Gue lagi ngapa-ngapain. Ehm, gini aja deh. Di kantor ini ada tempat tangan enak, namanya Watasusi. Apa? Watasusi. Oh, Watasusi. Gimananya? Wat? Tepat berapa? Oke, oke, oke. Ehm, 15 menit lagi gue nyampe ya. Iya, nangkrong rumah kosong. Aku rumah sendiri. Oh, tenang aja. Di mana-mana anak perempuan tuh sama. Pertamanya aja, malu, gengsi. Tapi lama-lama juga pasti mau. Ya, yang ada juga lama-kelamaan saya dimusuhin. Sekarang begini aja, Bu Maya. Bu Maya bisa gak taklukin cucu saya si Mariam? Kong, badai itu suka sama Mariam. Mariam juga suka sama badai. Jadi gak ada persoalan lagi. Iya, tapi cucu saya yang ini lain, Bu Maya. Bu Maya emang gak liat muka saya kusut. Saya tuh kebagian yang susahnya. Emang Bu Maya ngasih apaan sih sama dia? Sampai saya tuh dimar-marin terus sama Mariam. Eh, sebentar ya. Tuh, ngasih ini, Kong. Tuh. Kalau perempuan yang tahu barang, gak mungkin berlian ini ditolak. Bu Maya gak tahu sih watak cucu saya tuh kayak gimana. Ah, udah ah. Saya mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah ini aja repot banget. Kita makan di sini aja ya. Kamu mau ngomong apa sih sebenarnya? Ngomong aja di sini. Itu kan tujuan utama kamu ngajak aku ke sini. Ra. Aku tuh serius ngajak kamu makan. Atau kamu mau makan di luar? Kamu tuh udah terlalu keras bekerja. Oke, oke, oke. Aku juga mau ngajak bicara kamu. Kamu mau aku bersikap kayak gimana? Bilang aja terus terang. Ra. Udah lah, deh. Aku gak perlu basi-basi kamu lagi. Sekarang kamu tinggal bilang apa yang harus aku perbuat biar kamu senang. That's it. Ra. Aku tuh gak bermaksud egois. Aku gak mau Mariam salah sangka lagi sama aku. Terakhir tuh mama udah nyakipin perasaan dia. Kamu bilang aja. Kalau sebenarnya mama kamu itu ngincir Haji Komar, kan? Tiara. Aku tuh takut kehilangan Mariam. Kamu ngertikan maksud aku. Dan kamu juga ngertikan sifat Mariam kayak apa. Itu aja kan? Sayangnya aku gak bisa, deh. Kamu terasa aja masalah kamu sendiri. Bukannya orang lain. Tiara. Sorry kalau udah nge-repotin kamu. Asal kamu tau. Aku tuh bukannya gak sayang kamu. Cuma aku belum bisa aja. Saat ini aku merasa lebih nyaman nganggung kamu sebagai... Gak masalah, Pak. Sekali lagi makasih ya. Tapi aku sering mau ngajak kamu makan. Gimana? Aku udah nganggung. Aku udah nganggung. Hei, Mar. Hei. Jadi ini... Warteg susinya. Iya. Warteg tante susi. Ayo, duk. Oke. Tik. Mau makan apa, Neng? Kalau saya kayak biasa, Bu. Nasi setengah, pakai pete. Eh enggak. Enakan jengkol kayak gini. Sama pepes pedak, temanis satu. Oh iya. Lo apa? Lo sama deh. Oh iya udah, kalau gitu dua ya, Bu. Dua porsi kayak gitu. Sama. Makasih, Bu. Oh, duluan aja. Ladies first dong. Oke. Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Lihatnya lo suka? Enak banget. Nggak lama nggak makan kayak gini. Dulu pas lagi kosan, sering makan kayak gini sih. Berarti nggak salah dong gue ngajak lo kesini? Kemana tuh si Mariam? Apa gue langsung ke rumahnya ya? Kenapa perasaan gue hari ini nggak enak? Kau serius nggak mau aku antarin kamu pulang ke kantor? Nggak usah deh. Soalnya abis ini gue udah bilang sama ibu kalau gue mau ke tempat lain. Yaudah kalau gitu aku antarin ke tempat yang ingin kamu datangin. Kalau kamu mau bawa barang terus nyaman ke kantor. Oke. Nggak usah deh ibu. Saya pulang dulu. Mungkin nanti malam saya kesini lagi. Permisi ibu. Tunggu sebentar nabadai. Sebelumnya ibu mau minta maaf. Ibu boleh nanya kan? Boleh, boleh. Ibu mau nanya apa? Nabadai seneng banget sama Mariam nggak sih? Nabadai kan tahu sendiri. Mariam anak orang nggak punya. Nabadai tahu sendiri kan keadaan keluarga ibu. Bu, di hati saya nggak ada wanita lain selain Mariam. Bukan gitu nabadai. Nabadai kan anak orang gedongan. Apa mungkin bisa jodohan sama Mariam? Saya cuma percaya sama kebesaran Allah, bu. Nggak ada yang nggak mungkin di hadapannya. Ya, ibu sih percaya sama nabadai. Tapi sebelum nabadai nentuin pilihan, nabadai sebaiknya pikirin matem-matem. Kalau perlu sholat istihar dulu. Alhamdulillah saya udah sering ngelakukannya kok, bu. Tapi Mariam itu kan wataknya rada keras nabadai. Kalau ibu yakin, kekerasan akan jadi damai. Kalau salah satu diantaranya punya niat untuk meningitkan. Ya juga sih. Orang tua nabadai sendiri gimana? Mereka ngerestuin nggak hubungan nabadai sama Mariam? Saya akan terus berusaha meyakinkan kedua orang tua saya, bu. Dan semoga apa yang menjadi pilihan saya adalah pilihan yang terbaik. Ya Allah. Ayah nggak nyangka. Ternyata si badai punya hati dan niat yang baik. Woi, 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 woi. Sof, 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 sof. Ini nggak apa-apa ini barang-barang gue diangkutin. Rampok, rampok. Bang, eh. Di mana ada rampok sih? Lah ini barang-barang kita diangkutin. Nggak rampok dong namanya. Bang, si Mariam kan udah masuk kerja. Ini semalam cerita Mas Arroh. Dia mau nguritin ini sof, Pak. Nih. Oh. Kirain rampok. Habis nggak ada pemberitahua. Ada syukurnya ya dibeliin anak juga. Eh, syukur adalah. Tahu aja si Mariam. Pak B-nya sering digigin bang, Sab. Eh, lu diam aja, ha? Saudangkutin. Lu lho. Males banget lu jadi orang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa? Siapa yang ngirim? Woi! Woi! Siapa ini yang ngirim buah? Tadi yang nyarhaut. Ape ini orang tak mau dikenalin ya yang ngirim. Ape pancangnya si Mariam ya yang ngirim. Nggak usah dipikirin. Yang penting nih buah ada di rumah gue berarti rezekiknya. Bah, udah sholat belum? Udah dong. Apa tuh? Oh. Tahu nih tuh. Ada jeruk, ada hapir. Tadi ada orang naruh gitu aja tuh. Wah. Rezekiknya om flok. Ya, tar dulu. Ntar kalau orangnya datang gimana? Eh, elah belum tuntut yang punya. Udah. Abang udah lama gak makan jeyuk. Udah. Buru. Apa sih bang? Paling tanggung tidak dikulung. Udah aku. Tadi udah nyentuh lah. Udah aku aja. Waduh. Barang-barang siapa nih? Eh, bang. Ih, tuh saruk. Apa sih? Kelorot, aruk abangnya tuh. Ini ayang saruk. Ini sengaja. Men dodor-dodoran. Yee, siapa yang menodorin abang? Apa aja yang kira. Ini barang-barang bagaimana nih? Bidi, tadi ada buah. Sekarang ada ginian, bang. Woy! Siapa yang naruh barangnya nih? Woy! Eh, abang ah! Woy! Gak ada yang punya. Berarti milik kita. Pak! Ada lah. Aduh, merat banget. Bantuin dong, yang. Ya, ini udah. Bawel. Tan! Bentar ya. Aku udah pada adep perutnya, baru gua masuk. Terus gua minta maaf. Harus nyanyi maafnya. Ntar dulu, bang. Tidak. Seluruh. Banyak banget nih. Dari siapa? Ya, temen lo kali. Oh, gak mungkin. Kalaupun emang dari temen, Mer pasti ngomong dulu. Nah, nyetau nih. Jangan-jangan dari si Mario. Dia kan orangnya rada maluan. Ya, makanya babembat. Eh, abang. Main banget aja. Dosa tau. Aduh, suara geruduk tuh. Ini alamat. Alamat apa, bang? Alamat hujan. Yee. Eh, babeh. Kok dimakan sih? Emang kenapa? Abang gimana sih? Ini belum ketahuan siapa yang punya. Eh, masa sih ah? Bilangin tadi punya temennya si Mariam. Assalamualaikum. Siapa sih maghrib-maghrib gini? Bang, udah taruh jerukin apa ya? Waalaikumsalam. Ngapain lo kesini? Gue mau minta maaf, Mar. Ada orang ganteng, Nek. Apa kabar, Bro? Ya, B. Maaf. Boleh masuk. Ada urusan dalam negeri. Eh, eh, babah, babah. Salam, salam, salam. Aduh, larat mulu. Ikat apa ya? Sarinya licin sih. Eh, bro. Yuk. Mar, Mama memang salah, Mar. Tapi Mama kan juga manusia. Manusia itu gak ada yang sempurna. Jadi please, tolong ngertiin ya. Lo tau? Apa yang paling bikin gue marah? Iya, Mar. Gue tau itu bikin lo terhina. Tapi nyokap gue gak bakal berani kalau gak didukung Kong lo. Ini gak ada urusannya sama ngkong gue. Dan gue gak bisa disepir sama siapapun atau harta apapun. Gue sakit hati sama lo karena lo udah ngecewain sahabat gue sendiri. Tiara. Tiara aja gak dendam sama gue dan bisa maafin gue. Kenapa lo gak? Karena gue sakit hati sama lo. Dulu gue pikir lo itu cowok yang baik, punya prinsip, dan bisa ngehargain perasaan orang lain. Tapi kenyataannya, gue salah besar. Lo cuma cowok pengecut dan bisa ngerubah perasaan lo kapan aja sesuai yang lo inginin. Gue bakal buktiin kalau omongan lo salah. Gue gak bego, gue punya prinsip, dan gue juga punya alasan untuk dijelasin. Tapi lonya aja gak kasih kesempatan buat ngejelasin. Farna, menurut gue gak perlu. Jadi lebih baik lo pergi dari sini sekarang juga dan jangan pernah injek rumah gue sebelum lo bisa terima Tiara apa adanya. Sub indo by broth3rmax